Dulu ketika Zoom meeting guna mencegah penyebaran COVID-19. Ketua STI Samson Ulung Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, HA Suganda mengatakan 195 mahasiswa KKN ini terbagi dalam dua kelompok, di mana 120 mahasiswa akan menempati 7 kecamatan di Kota Sukabumi dan 75 mahasiswa di Kabupaten Sukabumi. Mereka tersebar selama satu bulan ke depan. Menurutnya KKN merupakan pengabdian kepada masyarakat. Intinya pengembangan ilmu pengetahuan dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata, sehingga masyarakat dapat menerima manfaat program KKN tersebut. KKN adalah bersatunya insan kampus dengan masyarakat sehingga terintegrasi program kampus dengan masyarakat serta pemerintah baik dalam bidang pendidikan penerbian dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah lama ini program yang digelar oleh KKN tahun 2021 ini adalah penulisan Mustafa Al-Quran di 7 kecamatan. Sementara itu asisten 2 bidang ekonomi pembangunan Setda Kota Sukabumi Cecep Mansur berharap dengan adanya kegiatan KKN ini tentunya bisa membantu pemerintah dalam menjalankan visi misi Kota Sukabumi yang harus dicapai. pendewasaan kepada mahasiswa KKN bagaimana kita di masyarakat bersosialisasi di masyarakat kemudian permasalahan-permasalahan masyarakat pun bisa dibaca oleh para mahasiswa Dampak yang diharapkan dari mahasiswa terhadap masyarakat? Saya mengharapkan mahasiswa bisa melihat situasi atau posisi masyarakat kemudian mereka belajar untuk mengambil penulisan mereka belajar untuk bersosialisasi di masyarakat. Samsul Ulum ini adalah perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Di pesantren ini ada tiga presentasi salah satunya presentasi satuan salapi presentasi tahfid al-quran dan mondok di pesantren dengan mengaji kitab serta sekolah baik di tingkat sanawiyah aliyah SMK bahkan di perguruan tinggi.